Menghadapi banjir, saat ini pengerukan kali kerukut di Tanah Abang Jakarta Pusat yang menghubungkan ke banjir Kanal Barat, terus dikerjakan. Dan berikut adalah laporan dari Sadrina Evanalia dan Juru Kamera Gerald Duitama dibantu dengan pilot drone Muhasin Jalal. Proses pengerukan kali anak kerukut ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu. Terdapat dua alat berat yang sudah disiagakan untuk mengeruk anak kali kerukut ini. Kondisi dari anak kali kerukut ini sendiri, seperti bisa dilihat, ini terjadi pengerukan yang cukup tinggi di mana di sisi kali anak kerukut ini terdapat ataupun muncul tanah. Dan ketinggian air kemungkinan di sini hanya 30 cm sampai dengan 1 meter. Dan nantinya jika sudah dikeruk oleh dua alat berat ini akan sedalam 3 meter. Kondisinya bukan hanya penangkalan, tapi juga ada penumpukan-penumpukan sampah di kali anak kerukut ini. Dan proses ataupun target penyelesaian dari pengerukan anak kali kerukut ini adalah secepat-cepatnya dapat berselesaikan karena saat ini sudah memasuki musim penghujan. Sedangkan nanti jika sudah dikeruk, ini akan sedalam 3 meter dan diharapkan akan banyak menampung volume air hujan yang dapat dialirkan ke kanal banjir barat. Dan sementara itu nanti dari lurah setempat ini akan membuat turap agar air yang berada di anak kali kerukut ini tidak meluber ke pemukiman warga. Tentunya ini diharapkan proses penelukan ini dapat segera terselesaikan. Dan berikut adalah pernyataan dari warga setempat. Ya setelah dikeruk ini mudah-mudahan kalau hujan terus itu kan menjelang tahun baru, kagak banjir. Sebab setiap tahun ini banjir. Jadi mudah-mudahan airnya nggak masuk ke dalam, mengalirnya ke kali semua gitu. Selain dari pengerukan ini dapat juga terselesaikan dengan cepat, dari warga NKI Jakarta ini ataupun warga pemukiman diharapkan tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak membuang sampah ke anak kali kerukut ini. Sadrina Evanelia, Gerard Duitama, dan Filodron Muhasin Jalal, Berita 1 Jakarta.